Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konsumsinya cukup tamunya banyak yang mendoakan juga banyak dan pernikahan putrinya seperti daunnya Allah humwa azwajum fi zilalim alal araw iki muttaki Alung karam kiai wujib khudari kiai amiruddin Mas Salehan, Ustaz Salehan Ketua PJNku Saya tidak usah nambah ya, sedikit saja Pertama bahwa nikah itu adalah syariat yang paling lama, syariatun kadimah Syariat yang paling pertama itu adalah nikah Karena itu sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan sekarang ini Dan ibadah yang paling cocok dengan syahwat itu adalah nikah Kalau sholat kira-kira cocok tidak dengan syahwat itu Kan males-males pagi-pagi juru ke masjid kan males Apalagi puasa Biasanya makan tiga kali kemudian tidak makan, tidak sesuai dengan syahwat Apalagi zakat mengeluarkan duit, nyari sulit-sulit kemudian dikasihkan orang Maka yang paling cocok adalah Yang sesuai dengan syahwat adalah nikah Makanya nikah ini yang enak nikah Makanya yang muda-muda ini Kalau tidak segera nikah ya Tapi kalau ini belum pantas ini ya Belajar dulu Sebelumnya Mengingatkan mana semantinnya, mana yang mantinnya Ada yang mana Di dalam Masa kelonan jam segini Oh ada acara rame-rame Nabi Dawud Manakahalillah Awankahalillah Fakatistahako wilayat Allah Siapa yang nikah karena Allah Berarti Mas Muhammad Coki Siapa? Guntara Dan Mbak Zidni Awliya Rahmah Harus niat Mumpung masih awal diniati nikahnya karena Allah Awankahalillah Atau menikahkan Berarti kayak Fakrutin Dan punyai Menikahkannya juga karena Allah Orang yang nikah karena Allah Dan menikahkan karena Allah Fakatistahako wilayat Allah Maka orang itu berhak untuk menerima pertolongan Allah Hidup itu kalau ditolong oleh Allah Selesai Mesti nyaman Tapi kalau hidup Dimusuhi oleh Allah Dibenci oleh Allah Rumpat hidupnya Salah satu supaya dapat pertolongan Allah itu Nikahnya karena Allah Kemudian Menikahkan juga karena Allah Sudah itu aja Yang terakhir Yang terakhir Di dalam kitab Al-Munabihat Al-Istiddat Liyaumil Ma'ad Yang disusun Al-Hafidh Ibn Khajar Al-Sekalani Bahwa Al-Ajalatu Minas Syaitan Kesusu Katanya orang Jawa Orang sini bilang apa Keburu-buru Terburu-buru Katanya orang Jawa itu kesusu Terburu-buru Itu adalah bagian dari perbuatan syaitan Illa fi khamsi mawadi'ah Kecuali-kecuali dalam lima hal Saya tidak akan sebutkan semuanya Salah satunya saja Fa'innaha min sunani rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Tazwijil binti Idha balawat Orang Segera Menikahkan Anak perempuan Ketika sudah balik Itu termasuk Sunnah rasulillah Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Maka kalau sudah Anak punya anak Perempuan Dah kira-kira Udah Senang sama laki-laki Dah nikahkan aja Nah Kalau tidak punya calon Saya siap Kayak kudori Kayak kunci-kudori Tadi kata aja Siap jadi terdapat Saya siap jadi Tertuduhnya Jadi Menikahkan Anak perempuan itu Segera menikahkan Anak perempuan itu Termasuk Min sunnani rasulillah Sallallahu alaihi Wassalam Tapi memang Kalau dalam konteks Keindonesiaan Itu ada undang-undang Nomor 1 Tahun 74 Yang kemudian Diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang undang-undang Pernikahan Itu minimal Sekarang umur 19 tahun Pokoknya punya anak Sudah umur 19 tahun Menikahkan Itu Termasuk Senah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Sudah itu saja Karena waktunya Sudah malam Tadi sudah dipesemi Supaya doa saja Semoga yang khadir Semuanya ini Diberikan umur panjang Yang barokah Berikan keluarga Sakinah Mawadda Warahmah Berikan rezeki Yang banyak Yang halal Dan barokah Anak-anak kita Dijadikan anak-anak Yang Salihin Saliha Berikan kemampuan Bisa Jara Maghah Dan Madinah Ditahkan iman Islam Yang istiqamah Dijauhkan Dari balak Bencana Dan musibah Yang punya Kesulitan Dimudahkan oleh Allah Yang punya Masalah Diberikan jalan Keluar yang Terbaik oleh Allah Yang punya Hutang Punya Tanggungan Dimudahkan Untuk bisa Segera Bayar Hutang Bayar Tanggungan Yang lagi Sakit Atau keluarganya Yang sakit Semoga Segera Diangkat Penyakitnya Diberikan kesembuhan Yang barakah Untuk ibadah Kepada Allah Dan kalau Tuhan meninggal Berikan khusnul khatima Alah adhin niyah Bijahi Rasulullah Sallallam Bikaramati Syahatil Qadri Walijillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyakan Alhamdulillah Iyakan Nista'in Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Alhamdulillah 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 Alhamdulillah